Intro Teretan Modera TV PLT Bupati Pamekasan Halil Asyari menyatakan dari sekian desa di Pamekasan yang sudah memiliki perpustakaan desa 80% diantaranya belum dipergunakan maksimal oleh masyarakat Menurutnya salah satu faktor tidak maksimalnya perpustakaan milik desa ini lantaran sumber daya manusia yang ada kurang mumpuni Sehingga dari 80 desa yang sudah mempunyai fasilitas publik tersebut hanya ada 18 perpustakaan desa yang berfungsi sementara selebihnya tidak aktif Hal itu disampaikan Halil Asyari saat sidang paripurna tentang jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 7 rapada usulan eksekutif serta jawaban DPRD atas pendapat Bupati terhadap Imara Perdah Usulan Legislatif dihadapan para anggota Dewan serta Kepala Dinas dan Korpimda PLT Bupati Pamekasan ini menambahkan faktor lain tak maksimalnya perpustakaan desa juga karena rendahnya minat baca masyarakat setempat Ya harapannya tentunya kepada semua pihak bagaimana untuk perpustakaan ini bisa benar-benar berfungsi dan masyarakat bisa benar-benar menjadi masyarakat yang gemar membaca ditambahkannya pihak PMK sendiri telah melakukan beberapa upaya melalui pemerintahan desa agar perpustakaan yang ada tersebut bisa berjalan efektif diantaranya menggelar bimbingan kepada para pemuda desa setempat generasi muda tersebut diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang gemar membaca serta rajin melakukan diskusi karena menurut Halil dengan diskusi tersebut bisa membawa seseorang termotivasi untuk terus membaca dari Pemakasan, Abdurrahim Madura TV melaporkan